Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pasti banyak dari teman-teman yang pernah mencoba untuk membuat pompa air mini dari mesin dinamo ada yang gagal mungkin, atau ada yang berhasil, ada yang airnya tidak keluar mungkin, atau airnya tidak naik sama sekali atau mungkin mereka berpikir ini adalah hoax atau palsu ya oke disini akan saya coba untuk membuatnya ya, dan akan saya coba untuk menjelaskan apa ini benar-benar bisa dibuat atau tidak mungkin ada sebagian dari teman-teman yang kalau buat tuh airnya tidak mau naik, sudah dibolak-balik plus minusnya tetap tidak mau naik nah disini saya akan coba untuk menjelaskan gimana sih caranya supaya dia mau naik airnya ya apakah harus dibuat sebagus atau sesuai atau bagaimana sih oke disini kita akan membahas tuntas ya, cara membuatnya ya oke pertama-tama disini saya menggunakan botol kecil ya, ini bekas pakan ikan jupang nah sudah saya lubangin tengahnya, kemudian disini ada dinamo, tinggal kita masukkan seperti ini dan kita lem ya, kita gunakan lem bakar untuk menempelnya pengelemannya usahakan merata ya disini fungsinya agar tidak ada kebocoran sedikitpun tinggal kita pasang dinamonya seperti ini ini agak panas ya nah seperti ini, enggak apa-apa tengahnya ya agak berlem sedikit yang penting dia tetap bisa berputar ini enggak apa-apa ya, kena dikit lemnya nah setelah seperti ini, jangan lupa ya untuk bagian sampingnya juga ini harus dilem ya ini benar-benar agar tidak ada kebocoran sedikitpun ya karena kalau dia bocor itu juga airnya itu enggak bakalan mau naik ya jadi usahakan tuh enggak ada kebocoran itu salah satu syarat utamanya ya agar airnya mau menaik nah setelah dipasang seperti ini, kita ukur diameter tengahnya ya kira-kira seperti ini kemudian kita menggunakan jangka ya untuk mengukur diameternya nah diameternya itu sesuaikan saja ya dengan wadah yang telah saya pakai tadi disini saya menggunakan PCB ya ini PCB bekas yang enggak saya pakai ya PCB ini bisa digunakan untuk membuat sirkuit elektronik ya tapi ini saya enggak pakai jadi saya buatnya pakai ini ini lebih kokoh juga ya alternatif lain yang bisa dipakai itu mungkin pakai ini ya menggunakan kaset bekas ya itu tapi mungkin bisa di double ya kasetnya kalau pakai PCB ini agak rumit ya agak ribet pembuatannya tapi memang hasilnya itu lebih bagus kalau menggunakan PCB ya namun alatnya juga harus lebih lengkap ya disini saya menggunakan gergaji triplek ya untuk memotongnya bulat seperti ini tuh lumayan susah jadi ini bisa dicoba buat menggunakan kaset bekas ya disini saya mengamplasnya untuk menghilangkan kuningannya ya agar dia tidak mudah berkarat saat digunakan dalam jangka waktu yang lama ya hasilnya seperti ini ya seperti batu garambol tapi lebih tipis kemudian disini saya buat pola seperti ini ya nanti kita gergaji dan langsung pasang siripnya ya nah hasilnya seperti ini ya ini udah dipasang siripnya siripnya ini saya buat dari kaleng ya kaleng aluminium ya jadi agar dia nggak berkarat ini kalengnya ya ini kalengnya saya lipat jadi dua ya supaya dia bisa lebih kuat dan tahan lama ya dalam pemakaiannya kemudian kaleng yang tadi saya bentuk seperti ini nah jadi dia bentuknya seperti ini ya nah kuncinya kebanyakan disini ya disiripnya ini kalaupun mau dibuat siripnya ngasal itu ngasal dalam arti itu siripnya cuman dipotong-potong tempel gitu aja tuh bisa aja ya tapi posisi dinamonya itu lebih rendah daripada airnya makanya dia bisa menyedot atau biasanya itu digunakan untuk pompa air jenis celup ya oke kunci selanjutnya itu adalah disedotannya ya untuk penghisapnya itu harus lebih besar daripada pengeluarannya ini saya menggunakan lebih besar dan lebih kecil nah disini kita tinggal lubangi ini ya lalu kita lem sesuai dengan ukuran sedotan yang kecil tadi ya ini jangan ada kebocoran juga ya harus benar-benar rapat pokoknya setiap pengeliman itu harus benar-benar rapat dan tidak boleh ada kebocorannya nah hasilnya kira-kira seperti ini ya setelah dilem ini diwajibkan tidak boleh ada yang bocor oke selanjutnya kita tes manual ya ini balik-baliknya nah ini masih mentok ya jangan sampai ada mentok ya supaya tidak mengganggu perputaran dari siripnya ini masih ada yang mentok ya intinya juga disini ya jadi siripnya itu harus benar-benar rapat dengan sisi bodinya ini ya agar perputaran airnya itu naik dengan cepat nah ini kita potong tipis ya sedikit saja ya karena ini yang mentok dengan bodinya tadi ya jadi kita potong sedikit supaya tidak berbenturan dengan bodinya ya kita bisa lihat disini ya ini udah mulai lancar ya putarnya itu nggak terganggu lagi untuk ujung dari dinamonya ini saya menggunakan bulpoint ya bulpoint bekas agar dia tidak jalan kemana-mana ya terkunci tetap pada posisinya nah sekarang kita tes dulu ya bisa dilihat ya suaranya itu udah wow ini kencang banget ya sekarang disini saya menggunakan charger HP ya saya tesnya pakai charger HP bisa dilihat sendiri ya suaranya dia itu udah wow oke sekarang kita tes gimana sih kerasnya angin yang dihasilkan dari mesin ini nah bisa dilihat sendiri ya ini dorongannya itu bisa dibilang ya mantep lah ya bisa dibuat blower juga ya oke selanjutnya itu kita buat ini ya sedotan penghisapnya saya buat simple aja ya seperti ini tinggal cari tutup botol yang sesuai dengan ukuran yang digunakan lubang tengahnya dan kita lem pengelemannya seperti ini ya ini lagi-lagi yang tidak boleh ada kebocoran sedikitpun ya dalam pengelemannya oke selanjutnya kita coba testing apakah airnya bisa naik atau tidak dan jeng 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 oh ternyata airnya tidak bisa naik ya sepertinya ini gagal ya eits jangan menyerah dulu ya ini sebenarnya butuh dipancing ya karena setiap mesin air itu pasti butuh pancingan air jadi ini kita coba pancing dulu ya dengan mencelupkan setengah setengah dari bodinya ya kalau emang airnya nggak mau naik kita coba balik ya kita balik putarannya apakah dia mau menghisap lebih baik atau tidak ya ini juga kelihatannya sama ya sepertinya lebih lebih bagus yang pertama tadi ya ini naik-naik sedikit tapi tidak tidak bisa untuk diangkat ya kita coba angkat ya kita coba angkat apakah airnya mau bertahan nah diangkat airnya menghilang jadi kita perlu balik lagi ya sepertinya yang pertama tadi yang lebih baik ya minus dan plusnya itu di sini ya kita coba rendam lagi sedikit apakah airnya naik nah ini bisa didengar juga ya kalau airnya udah naik tuh mesinnya akan lebih kecil suaranya ya nggak ribut lagi mesinnya itu dia akan lebih kecil suara mesinnya nah intinya juga itu ya kalau mesin air celup itu nggak perlu dipancing ya tinggal taruh dinamonya itu lebih rendah daripada posisi airnya jadi dia bakal langsung naikin air cuman kalau untuk mesin diatas air kayak begini itu perlu pancingan ya jadi mancingnya kayak tadi ya itu harus dicelupin sampai setengah dari sirip-sirip atau baling-balingnya ini ya ini saya menggunakan charger HP ya apakah bisa kalau kita menggunakan baterai kita langsung coba saja ya kita menggunakan baterai lithium ya bisa dilihat ya airnya itu udah mulai naik ya udah mulai ngangkat cuma perlu dipancing ya kita pancing airnya dulu seperti ini ya sampai itu suara suara mesinnya itu udah kecil ya udah nggak nggak terdengar lagi ya sampai suaranya itu senyap itu udah menandakan airnya udah full naik nah bedanya juga disini ya sama mesin air mesin air tuh punya palep dia jadi kalau sekali dipancing airnya selama tidak kebocoran itu dia bakalan tetep nyimpan airnya ya cuman kalau mesin air yang ini yang saya buat ini kan ini nggak ada palepnya ya jadi setiap mau dihidupin itu ya harus dipancing airnya bisa dilihat juga ya ini lumayan tinggi ya untuk pengangkatan airnya ya ini cocok digunakan untuk akuarium ya untuk hiasan akuarium oke kesimpulannya tadi ya seperti siripnya pembuatan siripnya harus bagus dan presisi ya karena ini kan pompa air di atas air gitu ya jadi bukan pompa air celup yang bisa dibuat asal-asalan siripnya ya terus juga jangan sampai ada kebocoran terus jarak sirip dengan bodinya ya terus sedotanya atau lubang hisapnya harus lebih besar daripada keluarannya dan yang terakhir itu adalah dipancing ya jadi kalau nggak naik airnya itu ya usahakan pancing dulu coba dipancing sampai suara mesinnya itu lebih kecil ya suaranya nanti kecil banget ya itu menandakan airnya sudah mulai naik oke dan buat teman-teman yang mau mencoba membuat lagi yang mungkin sering gagal bisa dicoba ya untuk yang mesin di atas air untuk yang nggak punya PCB bisa menggunakan CD ya atau kaset bekas kasetnya bisa di double ya supaya lebih tebal nah ini untuk pengaplikasiannya di akuarium ya ini akuariumnya akuarium kecil ya bisa dilihat putarannya itu seperti di blender airnya ya oke untuk teman-teman yang mau buat dinamo celup atau mesin air celup itu bisa bisa melihat deskripsi di bawah ini ya ini untuk referensi ya kalau dinamo celup itu nggak perlu di pancing oke mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini semoga bermanfaat ya dan jangan lupa ya untuk subscribe channel ini ya terima kasih telah menonton